Selamat SP2D PKH TAP 1 tahun 2024 turun untuk KPM PKH ini Apakah BLT Lino cair Rp 400.000 atau cair Rp 600.000 per pencairan? Berikut ini adalah minimal jumlah bantuan sesuai SP2D yang akan diterbitkan oleh Kemensos Untuk PKH murni minimal akan menerima Rp 225.000 Kemudian BPNT minimal yang akan diterima Rp 400.000 dan Rp 600.000 Kemudian untuk penerima PKH plus BPNT yang akan diterima minimal Rp 625.000 dan Rp 825.000 Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham Dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan kabar Bansos Informasi-informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah Sebelum keinformasi selengkapnya Kami akan mengadakan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Bagi para penonton setiap kabar Bansos Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami Untuk bisa mendapatkan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Yang akan kami umumkan para pemenangnya di tanggal 31 Januari tahun 2024 Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Untuk informasi yang pertama Selamat SP2D PKH Tab 1 tahun 2024 Akan diturunkan untuk KPM PKH ini Jadi untuk Surat Perintah Membayar atau SP2D Bantuan PKH Tab 1 tahun 2024 Akan diturunkan untuk KPM PKH ini Yang pertama adalah Para KPM PKH terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Yang kedua, lolos verifikasi dan validasi data Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Sebagai penerima bantuan PKH Tab 1 tahun 2024 Yang ketiga, kelompok KPM yang pastinya dari keluarga tidak mampu Atau keluarga miskin Kemudian yang keempat, dipastikan para KPM PKH masih mempunyai komponen Antara lain untuk komponen kesehatan Meliputi anak usia dini dan ibu hamil Kemudian untuk komponen pendidikan Meliputi anak pendidikan SD Anak pendidikan SMP Dan anak pendidikan SMA Kemudian komponen kesejahteraan sosial Meliputi disabilitas berat dan lansia di atas 60 tahun Jadi bagi para KPM yang mempunyai ciri-ciri seperti tadi Dipastikan akan turunnya untuk SP2D-nya Di pencairan bantuan PKH Tab 1 tahun 2024 Dan bagi para KPM yang tidak lengkap Untuk kriteria 4 tadi Misalkan kurang 1 Yaitu kurang tidak lagi ada komponen Atau dianggap sudah kaya Maka dipastikan tidak akan mendapatkan SP2D pencairan bantuan PKH Tab 1 tahun 2024 Artinya tidak akan turun bantuannya Di pencairan bantuan PKH Tab 1 tahun 2024 Dan kapan SP2D Tab 1 akan diturunkan Kita berdoa saja semoga segera diturunkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Agar bantuan PKH Tab 1 segera dicairkan Karena masyarakat saat ini sedang membutuhkan bantuan sosial Karena menghadapi masa sulit seperti sekarang ini Untuk informasi yang kedua Apakah bantuan BLTL Nino cair Rp400.000 atau Rp600.000 Jadi sesuai dengan informasi yang telah kita sampaikan sebelumnya Bahwa bantuan BLTL Nino akan cair untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mai, dan Juni Atau 6 bulan ya Masing-masing per bulan akan cair sebesar Rp200.000 Jadi total semuanya adalah Rp1.200.000 Dan apakah bantuan BLTL Nino cair Rp400.000 Atau cair Rp600.000 per pencairan Jika kita berkaca dari update terbaru di aplikasi 6NG Bahwa bantuan PKH dicairkan per 3 bulan Dan untuk BPNT Kartu KKS dicairkan 2 bulan Dan BPNT PT POS Indonesia dicairkan 3 bulan Jadi kemungkinan besar untuk bantuan BLTL Nino Mengikuti penyaluran bantuan PKH dan BPNT Jadi untuk KPM BPNT Murni yang cair melalui Kartu KKS Akan cair sesuai dengan bantuan BPNT yang alokasi Januari, Februari Jadi BLTL Nino-nya cair Rp400.000 Dan untuk KPM PKH dan BPNT yang cair melalui PT POS Indonesia Maka bantuan BLTL Nino-nya akan dicairkan alokasi 3 bulan Yaitu Januari, Februari, Maret Mengikuti alokasi penyaluran PKH BPNT Kantor POS Sebesar Rp600.000 untuk BLTL Nino Jadi untuk KPM PKH dan BPNT yang cair melalui PT POS Indonesia Akan cair 3 bulan sekaligus Dan untuk KPM BPNT Murni yang cair melalui Kartu KKS Akan cair Rp400.000 atau alokasi 2 bulan Selanjutnya informasi yang ketiga berikut ini adalah Minimal bantuan yang akan diterima oleh para KPM PKH dan KPM BPNT Di pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2024 Untuk KPM BPNT yang akan diterima Sebesar Rp400.000 bagi para KPM BPNT yang cair melalui Kartu KKS Merah Putih Dan untuk KPM BPNT yang cair melalui PT POS Indonesia Akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 Jadi untuk KPM BPNT Kartu KKS cair 2 bulan alokasi Januari, Februari Dan untuk KPM BPNT PT POS akan cair 3 bulan Alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret Selanjutnya untuk KPM PKH Murni Baik itu PKH KKS maupun PKH PT POS Akan cair minimal yang didapat Rp225.000 Yaitu untuk komponen pendidikan jenjang SD Jadi untuk KPM PKH Murni PT POS dan Kartu KKS Sama-sama akan dicairkan 3 bulan sekali Atau alokasi 3 bulan Januari, Februari, Maret Jadi untuk KPM PKH Baik itu PKH Murni maupun PKH PT POS Jumlah yang akan diterima sesuai dengan komponen Yaitu ada komponen ibu hamil, usia dini, kemudian pendidikan, lansia, dan disabilitas Jadi bantuannya berbeda-beda Ini hanya menafsirkan minimal atau jumlah paling sedikit yang diterima Yaitu komponen pendidikan anak SD Kemudian untuk KPM PKH plus BPNT jumlah minimal yang akan diterima Bagi yang cair melalui Kartu KKS Akan mendapatkan bantuan PKH Rp225.000 Yaitu minimal yang diterima Dan BPNT Rp400.000 Jadi untuk PKHnya 3 bulan Untuk BPNTnya 2 bulan Untuk yang cair melalui Kartu KKS Dan untuk PKH plus BPNT yang cair melalui PT POS Indonesia Jumlah yang akan diterima Minimal atau paling sedikit Yaitu untuk komponen pendidikan SD Rp225.000 Plus Bantuan PKH Rp600.000 Alokasi Januari, Februari, Maret Itulah informasi yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb